Sejarah daripada api Angkatan Persenjata Republik Indonesia yang kita kenal dan kita tunjuk tinggi predikatnya sebagai tentara rakyat. Hasalnya dari rakyat memang juga berjuang untuk kepentingan rakyat. Ini pun juga harus dipegang teguh. Apakah benar dalam sejarahnya itu demikian sehingga predikat itu akan melekat. Yang kemudian akan memboleh kepercayaan tidak hanya sebagai prasurit profesional tapi juga sebagai kekuatan sosial politik. Kalau kita lihat sejarahnya, proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Kita pada waktu memproklamirkan itu belum punya tentara. Karena memang kita mempersiapkan berjuang. Tak adanya hanya berjuang-berjuang. Tentaranya tentara daripada penjajah. Baik daripada tentara danda maupun juga tentara. Bukan Jepang. Tapi kita bersyukur bahwa kita tidak mewarisi daripada tentara danda maupun juga ada Jepang. Mereka mewarisi, maka meninggalkan peta pada waktu untuk peta. Tapi bukan peta yang kemudian menjadi cikal bakal daripada April tidak. Karena peta pada waktu itu memang disusun, dibentuk oleh Jepang yang kemudian nantas dibubarkan karena kalah perannya. Pembentukan memang juga atas usul daripada penamping-pimpin kita untuk mempersiapkan diri dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan itu. Tapi Alhamdulillah bahwasannya setelah Jepang kalah kemudian dibubarkan peta itu. Terus tidak ada lagi peta. Tapi yang adalah oknum-oknum daripada peta itu. Oknum-oknum daripada kenilai itu bekas nil. Oknum-oknum daripada lisyun-lisyun. Daripada apa namanya pemerintahan baik itu dari maku negaraan itu maupun juga daripada baku alam itu mempunyai lisyun-lisyun untuk mengamalkan pengawalan daripada apa namanya kasus tanahnya itu. Kemudian tanggal 23 Agustus barulah ada maklumat gitu. Panggilan dari badan revolusi agar supaya rakyat membentuk badan keaman rakyat BKR-BKR. Terus 6 hari sesudah proklamasi yang diumumkan adalah pembentukan badan keaman rakyat belum menjadi tentara. Nah kenapa? Kalau kemudian lantas-pembentukan tentara tentu juga nanti bisa dicap oleh negara-negara barat yang tidak setuju kita merdeka ini sebagai tentara peninggalan daripada Jepang. Atau kemudian yang bersisip berjiwa fasis dan lain sebagainya. Karena itu kita syukur Alhamdulillah bahasanya BKR lah yang kemudian. Nah BKR ini merupakan panggilan terhadap Sumpah Pemuda sehingga bekas-bekas teta, bekas-bekas genel maupun juga daripada lesiun merasa terpanggil tergabung di dalam badan keaman rakyat. Baru pada tanggal 5 Oktober ditentukan tentara keaman rakyat BKR sampai menjadi tentara nasional Indonesia dan sebagainya. Pada waktu bentukan daripada BKR belum ada susunan batalion, kesatuan-kesatuan tidak ada. Adanya hanya organisasi mulai ketua, wakil ketua, sekretaris, sama bendara. Kemudian dalam bentuk semua menggabung pada kelompok-kelompok kecil dan sebagainya. Saya sendiri sebagai wakil ketua BKR di Yogyakarta pada waktu itu. Dan kemudian tugasnya apa? Ya karena keaman tidak mempunyai senjata pada waktu itu ya kita mesari senjata. Kita mencuri senjata, merebut senjata, melucuti Jepang sampai senjata itu bisa kita kembulkan. Sehingga kemudian ada maklumat pembentukan tentara keaman rakyat BKR, barulah kita menyusun batal-batal yang resimen sampai kepada divisi paling tinggi. Divisi-divisi yang kita susun bisa divisi Siliwangi, divisi Sunan Gunung Jati, divisi Tiponogoro, kemudian lantas divisi penemangnya, penemang Sinepati, lantas Ronggolawi, dan sebagainya-sebagainya itu. Ini untuk udah itu. Tentara keaman rakyat kemudian berkembang menjadi tentara nasional Indonesia. Terus secara perjuangannya, pertama-tama pada waktu menghadapi sekutu. Karena yang datang kemarin setelah Jepang menyerah itu sekutu. Tapi di belakangnya bonceng, si Belandanya itu yang bonceng. Sekutu mempunyai tugas untuk melucuti Jepang dan membebaskan orang-orang yang dienteri oleh Jepang. Dan pada waktu itu tidak percaya budak kita, bahkan untuk tidak mengalah-ngalahi tugasnya, mereka memberikan ultimatum supaya menyerahkan jatanya. Kita sebagai bangsa yang termedika dalam keadaan bagaimanapun juga ya tidak akan menyerah. Begitu saja, gendak saya pakai sekutu. Karena itulah timbul perang di Surabaya, itu 10 November. Ini kita menghadapi sekutu pun di Belanda. Kemudian juga di Jawa Tengah, mulai Maklang, Ambarawa, sampai Semarang. Karena itu timbul palakan Ambarawa. Itu kita menghadapi sekutu. Sehingga mereka bisa kita yakinkan, kalau kita itu ada, memiliki kekuatan. Dan kalau perlu, sanggup berkerjasama dengan sekutu. Untuk melaksanakan tugas daripada sekutu tersebut. Terutama, melujuti Jepang. Dan terus terang sudah kita lujuti, kadang-kadang senjata sudah kita ambil. Dan lantas juga mengembalikan Belanda, orang-orang Belanda yang dienternir oleh Jepang. Nah, kemudian telah selesai, sekutunya kembali, tinggal Belandanya yang tinggal di kota-kota besar itu. Jadi, dalam keadaan demikian, kalau kita bandingkan dengan maklumat pembentukan partai-partai, itu baru 10, baru bulan November. Itu pembentukan daripada partai-partai meliwati maklumat daripada Pakil Presiden Punggata. Jadi, sebetulnya memang, Tentara Nasional Indonesia BKR sudah lebih dulu daripada lahirnya partai-partai itu. Dan telah menghadapi tantangan hebat daripada sekutu. Dan kemudian disambung dengan Belandanya tersebut. Karena Belanda memang punya keinginan untuk melanjutkan perjajahannya, sehingga timbul sekarang konfliknya di antara Belanda dengan replik Indonesia. Di belakangnya dengan sininya juga ada kekuatan yang ada Tentara Nasional Indonesia. Diadakan persujuan mengenai lingkar jati, tidak salah. Untuk dapentukan mengenai perundingan lebih lanjut. Sehingga dengan demikian, maka Belanda itu tetap ada di kota-kota besar. Tapi tentunya juga, ya Belanda, kalau tidak licik, bukan Belanda. Mereka menggunakan kesempatan tersebut untuk konsolidasi, memperkuat dirinya. Setelah itu, baru lantas melakukan tindakan polisionalnya yang pertama, kelas ke-1. Dengan melanggar lingkar jati. Sampai mereka bisa undui beberapa daerah yang tadinya wilayah yang menjadi wilayah replik Indonesia. Ditentukan di markasinya. Hasil daripada perundingan Renville sampai pada Siliwangi dan sebagainya. Kemudian ditarik ke belakang garis demarkasi yang dikuasai oleh replik Indonesia. Ini merupakan pulaan salah satu daripada artinya beban tanggung jawab daripada TNI pada waktu itu atas keputusan politik daripada persenangan melanggar jati. Ya, apa boleh buat. Kemudian persenangan daripada Renville. Timbul daripada pro dan kontra daripada kekuatan sosial politik. Sehingga mau tidak mau juga tidak menjamin stabilitas politik daripada suatu wilayah yang telah menjadi kecil. Sampai kepada pemberontahan Madiun daripada BKI. Memperlemah daripada sedangkan kita masih menghadapi menghadapi Belanda yang telah wilayahnya lebih luas daripada pada waktu mereka membonceng dengan sekutu-sekutu. Satu-satunya kekuatan yang tidak tergoyah yaitu apa ya hanya TNI saja. Karena Panglima Besar mau memberikan suatu amanat kepada kita. Satu-satunya kekuatan nasional yang masih utuh adalah tentara nasional Indonesia. Karena itu harus kita pelihara dengan sebaik. Partai-partai politik goyah pertentangan satu dengan lain TNI mengadakan konsolidasi untuk menghadapi daripada Belanda. Karena kita bisa keperyakinan Belanda itu pasti akan melanggar perjanjian daripada Renville yang tersebut. Hanya kapan kita belum mengetahui. Tapi kita harus siap-siap. Hasil konsolidasi pada tanggal 10 November memperingati 10 November tahun tahun 1948 di Makhlang Panglima Besar terhumpulkan daripada semua Komunan BKD dan Komunan STC untuk dapat menentukan apa yang harus kita lakukan kalau Belanda itu melanggar perjanjian Renville tersebut. Satu-satunya keputusan yang kita tentukan adalah kita harus TNI harus tetap mengadakan perlawanan terhadap Belanda dengan melaksanakan perang rakyat dengan taktik ada pemerintah atau tidak ada pemerintah Republik Indonesia karena tidak mengetahui kita tetap harus mengadakan perlawanan. Ini HHTK yang telah dikeluarkan Repanglima Besar dan bersama-sama dengan Komunan Brigade dan Komunan STC subteritur yang pada waktu itu teritorial Komunan teritorial juga ada satu karisidenan. Ini menjadi pegangan ibadah kita dan kemudian mengadakan persiapan Belanda menyerang dan secara kebetulan bahasanya saya betul-betul terjadi 19 Desember 1948 Belanda melanggar perjanjian Renville menyerang yang kedua atas ibu kota dengan perhitungan bahasanya menguasai meledui ibu kota Republik Indonesia akan bisa menyelesaikan daripada akan bisa menghasilkan Republik yang telah menjadi kecil tadi tapi karena TNI sudah bertekad untuk terus menghadapi perlawanan walaupun dihadapi dengan hasil Belanda menduduki kota dengan mengadakan serangan secara langsung mendadak melewati Meguo yang tadinya kita berkirakan tentunya secara konvensional tentunya dari karir demarkasi dari sebelah selatan tengah sama timur tapi mereka itu mempunyai kekuatan untuk melakukan pendadakan terus benar-benar kita sedangkan kita pada waktu itu sedang mengadakan latihan-latihan untuk menghadapi kemungkinan apa yang terjadi jangan perhitungan kita agak melesat karena memang laporan entel kita kurang akurat sehingga terjadi dan mereka berhasil mereka mengira kalau itu akan berhasil walaupun telah dudukin dan menahan mempenahan Bung Karno sama Bung Hatta sama beberapa menteri tapi syukur Alhamdulillah bahwasannya sebelumnya itu telah panggilan besar menyampaikan kepada presiden dan wakil presiden dan perintah kalau akan keluar memimpin daripada Belan walaupun beliau pada waktu itu dalam keadaan sakit launya dengan jatuh sehingga keluar itu dipikul dan dipikul keluar untuk memimpin daripada apa namanya revolusi selanjutnya itu Bung Hatta sama Bung Karno di Tengperner dibawa keluar Jakarta selanjutnya karena kita memang sudah berdekat salah satu pada waktu di Maklang itu juga disantukan kecuali kita melakukan perlawanan terhadap Belanda dengan perang rakyat dengan taktik raya Siliwangi yang tadinya terhijrah pada saat begitu Belanda menyerang Siliwangi harus segera kembali binggit ke Jawa Barat sehingga memang tidak bisa kita gunakan sebagai kuatan untuk saya sedikit membela mempertahankan Ibu Kota karena memang strateginya harus segera lebih baik kita memperluas perlawanan daripada mempertahankan daripada Jogja karena setelah kita perhitungkan dalam taktik raya kalau kita mempertahankan itu ada suatu kegeliruan karena kita bisa terpusat kemudian dihancurkan dengan kekuatan yang lebih besar sudah demikian kita lepaskan kita misun kekuatan baru kita menyerang dan pada waktu itu saya menyedari sebagai Komendan Dir Serai untuk pertahanan Jogja Karna sebagai Ibu Kota Republik Indonesia pengaruhnya itu sangat besar terhadap wilayah lain dan dunia karena itu saya berusaha selekas mungkin walaupun Belanda cepat-cepat bisa melakukan penyerangan dan menduduki Ibu Kota tapi sebaliknya karena saya berhitungkan alangkah kecewanya rakyat kok Bungu Kota begitu cepat bisa diduduki tapi mereka tidak tahu kalau saya Brigade tidak ada pasukan karena pasukannya sudah digeserkan ke depan dalam rangka latihan terakhir pengamatan dari Ngombong Kumpumen Purwajo Antas Wates terus Jogja itu sudah di depan karena itu kita usahakan konsolidasi satu minggu dari keliling seluruhnya untuk sektor barat, utara dan sebagainya tujuannya apa secepat mungkin kita melakukan serangan untuk membuktikan kepada kita sendiri dalam bahwa kita masih melawan dan kepada dunia bahwa kita masih juga melawan hanya 10 hari ada 7 hari 10 hari daripada serangan dan itu kita sudah mengadakan serangan umum serangan balas umum pertama masuk ke dua dari semua sektor tanggal 30 malam 31 Desember 10 hari dan kemudian kita tingkatkan terus mengadakan perlawan baik penyerangan terhadap kedudukan musuh penyekatan sampai setiap minggu sekali kita mengadakan serangan umum ke Jogja daripada segala penjuru dari barat utara timur selatan ini masih belum mempunyai arti politis karena Belanda masih mengatakan di pertengahan keamanan bahasanya Jogja telah dihubungi pemerintahnya sudah tidak persalahan wimpinya telah ditangkap mereka mengatakan bukan tentara tapi ekstremis sudah semuanya hancur dan kelapa dan sebagainya sangat menghina karena itu perlu ada dukungan politis karena itulah saya tentukan biasanya kita menyerang itu pada malam hari saja tapi sekarang kita tentukan kita harus menyerang pada siang hari sekarang untuk dukungan politik walaupun hanya dua jam itu harus kita duduk berhasil berhasil 6 jam serangan 1 Mart 1949 dan ini karena mempunyai tujuan politis bukan tujuan militer semata-mata memang militer pun tidak ada tapi tujuan politis kita bisa mempunyai sender hubungan ke luar negeri jadi pada waktu kita menyerang skenario ini sudah bisa kirimkan ke luar maksudnya agar segera ditangkap itu di luar itu untuk negara-negara yang simpati kepada kita sebagai senjata untuk dapat menyanggah kebohongan daripada Belanda dan menembalkan kepercayaan daripada negara-negara yang ingin bantu ternyata benar bahwasannya ini memantapkan baik firma maupun juga India untuk segera mengerahkan negara-negara di Asia dalam rangka perjuangan di Dewan Keamanan untuk mengutuk menyalahkan daripada Belanda sehingga akhirnya keputusannya Dewan Keamanan itu adalah harus Belanda meninggalkan Jogja mengembalikan perintah Republik Indonesia dan presiden sama wakil-presiden ke Jogja dan sebagainya ini antara lain juga itu sebabkan karena satu peranan daripada tentara nasional Indonesia bersama-sama dengan rakyat dalam membuktikan kegiatan militernya mendukung pada perjuangan diplomatik sehingga dengan demikian pemerintah Republik Indonesia dan kemudian lantas setelah Belanda ditarik dan kemudian ada perundingan hasil apa namanya meja bunder pembentukan dari negara Indonesia Syarikat tanpa irian barat yang belum diserahkan pada waktu itu dan ternyata bahwasannya setelah kemudian Republik Indonesia Syarikat dengan presiden dan wakil-wakil presiden Bungata dan kemudian presiden Republik Indonesia serahkan kepada Mr. Asaad pada waktu itu Republik Indonesia tinggal bagian kecil daripada Republik Indonesia Syarikat tapi setelah kemudian terbentuk berkumpul akhirnya kembali lagi kepada negara kesatuan Republik Indonesia inilah ketahanan dan juga pelaksanaan pengabdian daripada APRI sampai kepada menghadapi kejolak dalam negeri akhiran 65 akhirnya APRI pula yang dapat menyelamatkan daripada negara dan bangsa